Nah, bawang merahnya. Wow, aku mau cobain ayam pake bling-bling bulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku suka banget nih sama kuahnya yang asem. Asem bikin meremelek gini nih. Aduh, adem. Menteri aku ini gitu, dia tuh seger banget nih. Aku suka, aku suka sih. Aku suka banget juga. Pake nasi sekarang. Ini asemnya tuh bikin nagi, tau gak sih? Bukan yang kecup, yang gak mau gitu. Karena asemnya tuh dari bahan alami, tau gak? Dari bling-bling bulu. Dari tomat. Jadi bener-bener enak banget nih guys, tomatnya. Masih setengah matem gitu loh guys. Wih, wih. Sambal ya. Dia tuh ayamnya juga enak banget ya. Gak keras gitu loh. Mari kita wok-wok dulu guys. Langsung aja kita duetkan dengan nasi. Aduh, bingung loh aku guys. Ayamnya tuh juga super duper lembut loh. Gak bisa berkata-kata ayam super empuk dan nyoy pisan. Uih. Terangitnya. Adalah menu pemersatu bangsa juga nih. Ini adalah shop buntut alias cocktail. Raci kali ya. Langsung aja. Aku mau toksik. Raci pake sambal aku mah. Coba pake sambal begini nih guys. Musim dingin ya. Hujan. Harus dihangatkan tubuh kita dengan sambal. Nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Daking yang empuk saat ketemu sambal yang pedes-pedes gurih. Bener-bener bikin ketagihan lah. Mereka tuh kayak langsung ngelepaskan diri gitu loh. Guys. Menurut aku ini cocktailnya tuh excellent banget loh. Banget. Biasanya kan kalo buntut itu suka gampang mengeras ya. Bener. Kalo ini sama sekali engga. Dan aku suka banget bagian-bagian snekelnya itu loh. Iya yang kenyal-kenyal gitu kan. Aduh. Guntur ada. Tengah. Bumbu yang ringan ini. Segurinya tuh sampe ke dalam-dalamnya guys. Meresap dengan sempurna. Makin sempurna pas ketemu sambalnya. Kalo kita read ya guys. Pas dari satu sampai sepuluh untuk makanan disini. Mulai dari si Iga sambal petutunya. Dan juga. Tadi ada garang asam ayamnya. Iya. Sama ditutup dengan. Oxtel. Oxtel yang menurut aku tuh amazing banget. Ini dari satu sampai sepuluh menurut aku ini. Satu, dua, tiga. Delapan. Makan dulu ya guys. Mari. Terima kasih sudah menonton.